Pasca keputusan pemerintah soal penyesuaian harga bahan bakar minyak, ratusan supir angkutan umum dalam kota Sentani menggelar aksi mogok masal. Ratusan supir angkutan ini menuntut kenaikan harga tarif pelajar. Dari pantauan wartawan AINUS di lapangan, ratusan supir angkut ini melakukan aksi mogok dan berkumpul di lapangan TEIS, Luwai. Aksi ini dilakukan buntut dari tidak keluarnya surat keputusan perbahan tarif angkut untuk anak-anak sekolah yang sebelumnya sudah disepakati dari Rp3.000 naik menjadi Rp5.000. Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kabupaten Jehepura Harian, Toyoku, menjelaskan pada bulan September 2022 lalu telah disepakati kenaikan tarif umum dari Rp5.000 menjadi Rp7.000. Dan untuk pelajar, dari Rp3.000 naik menjadi Rp5.000. Namun sampai saat ini belum ada penetapan melalui SK Bupati. Ya, ini keadaan daripada teman-teman supir ini. Mereka menuntut kenaikan tarif. Karena tarifnya tidak seutunya, tetapi dia menuntut kenaikan tarif dari pelajar. Kenaikan ke Rp5.000. Ya, dari Rp3.000 ke Rp5.000. Dan selama ini kami mengajukan itu ke perhubungan. Perhubungan, dia menanggapi tetapi dia tidak memberikan respon. Secepat itu untuk mengeluarkan harga tarif itu. Sehingga dia terjadi seperti begini. Teman-teman inisiatif saya juga mengatakan bahwa Ini adalah tindakan yang spontanitas. Untuk kesejahtera daripada sopir-sopir ini Harus diperhatikan oleh perhubungan dan pemerintah. Wakil Ketua Satu Organa Kabupaten Jayapura, Stephen Honis Menurut dia, pihaknya hanya mempersoalkan tarif untuk pelajar Yang telah disepakati dari Rp3.000 menjadi Rp5.000. Sementara untuk penumpang umum tidak ada persoalan Karena besarannya sudah sesuai yakni Rp7.000. Namun jika bensin jenis pertelai dihapuskan Maka akan ada perubahan harga. Harga kebutuhan pokok semakin tinggi Membuat suku cadang kendaraan juga ikut naik. Sopir tidak akan mendapatkan apa-apa Jika tarif kendaraan tidak dinaikkan Karena kenaikan harga BBM sudah lama. Dari Kabupaten Jayapura, Konolia Medumi, I News Jayapura melaporkan.